Ketematan Pangatikan Kabupaten Garut Kala itu pada sebuah petang di bulan April tahun 1952 Pasukan DI, TII yang berkekuatan sekitar 3 batalion Menyerbu komplek pondok pesantren Cipari Pesantren yang dipimpin Kiai Haji Yusuf Tauziri ini Dianggap bukot atau menolak bergabung dengan negara Islam Indonesia Yang diproklamirkan Kartosuwirio Pesantren sendiri beranggapan bahwa Kita masih perlu mendukung Republik Indonesia Sedangkan masih belum ada pengakuan dunia Baru beberapa negara yang mengakui Republik Indonesia Jadi Pesantren sendiri beranggapan bahwa Kalau disini ada makan lagi Jadi dianggap ini Orang Indonesia itu tidak semuanya Percaya sama pemerintah RI Pada penyerbuan komplek pesantren Cipari Pengatikan Garut Pasukan DI, TII gagal merebut komplek pesantren Bersama sejumlah santri dan warga sekitar pesantren Kiai Haji Yusuf Tauziri Yang berlindung di Masjid Asyuro Yang saat itu digilingi benteng tanah Melakukan perlawanan sengit terhadap pasukan DI, TII Dalam pertempuran ini ratusan orang tewas Jadi dari atas menara Pak Yusuf Tauziri dengan anaknya Rijal, bawa senjata di atas Jadi asal yang kelihatan mau masuk Tembak dari atas Ya ada yang dapat Disini juga ada yang dapat Mati disitu tuh Begitu ada yang mau masuk dari sebelah sini Di tembak Pak Yusuf Tauziri pegangnya Cuma ini Pistol Perbilan Cuma bisa otomatis Jadi sualanya akan dari atas, sualanya kelas. Jadi seperti suara senjata berat saja. Jadi mundur, kalau maksa malu masuk dengan gedana, mundur lagi. Dalam jelasan sejarah nasional lobarat, tercatat sebagai salah satu pemberontakan yang kerap mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Jawa Barat. Hal ini tidak lepas dari pandangan keras kelompok DI, TII, yang menganggap kelompok-kelompok atau warga yang dinilai menentang keberadaan mereka sebagai musuh yang harus diperangi.